Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat channel seputar satwa liar Macan Dahan atau Clouded Leopard dan Ajak atau Doll adalah dua hewan yang berasal dari famili berbeda Macan Dahan berasal dari keluarga kucing atau Velidai dan Ajak dari keluarga anjing atau Kanidai Macan Dahan bukan termasuk kucing besar mereka digolongkan sebagai kucing kecil tapi tidak sekecil kucing rumahan sementara Ajak walau bertubuh mungil tapi kemampuannya tidak bisa diremehkan mereka bisa mengalahkan hewan yang lebih besar dari tubuhnya keduanya mempunyai kehebatannya masing-masing tapi jika keduanya bertarung kira-kira siapa yang akan menang sebelum lanjut silahkan pencet tombol subscribe dan belnya ya Macan Dahan mempunyai corak bulu bermotif awan yang sangat eksotis panjang ekornya hampir sama dengan panjang tubuhnya taringnya panjang hampir seukuran taring singa Macan Dahan dibagi menjadi dua spesies yakni Macan Dahan Benua atau Neofelis Nebulosa dan Macan Dahan Sunda atau Neofelis Diardi panjang Macan Dahan sekitar 90 cm dengan ekor 100 cm tingginya sekitar 40 cm dan berat sekitar 20 kg ukuran Macan Dahan sekitar 3 kali lebih besar daripada kucing rumahan dan mereka menjadi kucing terbesar yang hidup di Kalimantan sementara Ajak atau Cuon Alpinus mempunyai fisik yang cukup mungil dengan bulu orangnya kecoklatan bagian bawahnya putih dan ekornya berwarna gelap panjang tubuh Ajak sekitar 90 cm dengan ekor 40 cm tingginya sekitar 40 cm dan beratnya kurang lebih 15 kg dari segi ukuran keduanya memiliki panjang yang hampir sama tapi Macan Dahan lebih berat beberapa kg Macan Dahan adalah kucing misterius yang hidupnya dalam kelebatan hutan mereka tidak berlari dalam jarak panjang saat berburu mangsa di permukaan tanah Macan Dahan tidak mengejar mangsanya dalam jarak jauh mereka akan mengejutkan dan kadang terjun dari atas pohon Macan Dahan memang lumayan jarang menggunakan kecepatannya meski begitu sebenarnya mereka mempunyai kecepatan yang lumayan tinggi yaitu 40 mil per jam atau setara dengan 64 km per jam sementara Ajak sepertinya lebih sering menggunakan kecepatannya dalam berburu mangsa ketimbang Macan Dahan mereka harus berlari cepat ketika berburu rusak atau hewan cepat lainnya kecepatan dol sekitar 48 km per jam dalam perbandingan kecepatan lagi-lagi Macan Dahan masih unggul sangat sulit menemukan bukti video Macan Dahan ketika berenang mungkin mereka tidak suka jika bulunya basah bukti fotonya saja juga sangat minim sebenarnya Macan Dahan tetap bisa berenang sementara untuk dol admin menemukan bukti video ketika dol masuk ke dalam perairan saat itu mereka sedang mengejar rusak yang masuk ke sungai walaupun bukti dol berenang tergolong sedikit tapi setidaknya ada bukti video jika mereka pernah berburu mangsa di perairan dan mereka mempunyai kemampuan berenang yang cukup baik Macan Dahan adalah hewan pemanjat pohon mereka merupakan hewan arboreal atau hewan yang tidak bisa jauh dari pohon gerakan Macan Dahan saat di atas pohon sangat lincah mereka melompat dari dahan satu ke dahan lain tanpa kesulitan bahkan mereka bisa menuruni pohon dengan posisi terbalik berbeda dengan ajak yang merupakan jenis anjing artinya mereka tidak bisa memanjat hal itu disebabkan karena bentuk kaki dan cakarnya yang memang tidak berfungsi untuk memanjat Macan Dahan mengalahkan mangsa dengan mengandalkan cakaran dan taring panjangnya cakarnya juga berfungsi untuk membantunya dalam memanjat pohon sedangkan ajak hanya mengandalkan satu senjata untuk mengalahkan mangsanya yaitu gigitan Mereka tidak bisa menggunakan cakarnya untuk menyerang lawan secara langsung Tubuh keduanya relatif kecil dan gigitannya juga tidak terlalu kuat Macan Dahan bisa membuka rahangnya hingga 100 derajat Taringnya panjang untuk ukuran tubuhnya Panjang taringnya dapat mencapai 2 inci atau 5 cm Berkat taringnya yang panjang, macan Dahan dijuluki sabertut modern Sayangnya tidak ada data yang pasti tentang kekuatan gigitan macan Dahan Yang pasti kekuatan rahang mereka lumayan mengerikan Sementara ajak sepertinya memiliki gigitan yang lebih lemah Mungkin gigitannya kurang lebih 200 PSI Macan Dahan adalah hewan penyendiri Mereka sepertinya soliter dan akan berkumpul saat musim kawin tiba atau saat induk membesarkan anaknya Sementara ajak, mereka adalah hewan sosial Mereka biasanya hidup dalam kelompok Namun, mereka juga bisa saja hidup dengan pasangannya Satu kelompok ajak biasanya terdiri dari 8 sampai 12 ekor Tapi ada juga yang jumlahnya sampai 30an ekor Dengan ukuran dan kehidupannya yang soliter Sepertinya, macan Dahan akan menargetkan buruan yang relatif kecil Palingan, macan Dahan akan berburu monyet Ular, rusa kecil, anak babi, kadal, ayam, dan lain-lain Ajak bisa saja berburu mangsa yang lebih besar dari dirinya Ajak rata-rata menargetkan buruan seberat 60an kg Mereka bisa berburu rusa, babi hutan, dan kerbau sekalipun Mereka menargetkan mangsa besar Karena didukung oleh jumlah pasukan di kelompoknya Informasi tentang macan Dahan lumayan minim Mereka adalah hewan misterius Manusia suka bingung tentang siapa hewan yang memburu macan Dahan Tapi, dengan melihat habitatnya Pesaing macan Dahan diperkirakan adalah harimau Macan Tutul, Ajak, Beruang, dan lain sebagainya Sepertinya, pesaing ajak juga hampir sama dengan macan Dahan Yaitu harimau, macan tutul, dan beruang Harimau bisa saja memporak-porandakan sekelompok ajak Dari beberapa perbandingan tadi, macan Dahan mendapat skor 20 Sementara Ajak mendapat skor 19 Menurut perbandingan, macan Dahan sedikit lebih unggul Macan Dahan hidup di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia Macan Dahan yang ada di Sumatera dan Kalimantan adalah macan Dahan Borneo atau Neofelis Diardi Sementara, jika hidupnya di sebagian Asia Tenggara lainnya Adalah macan Dahan Benua atau Neofelis Nebulosa Sedangkan Ajak bisa ditemui di kawasan Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera Habitat keduanya berdekatan, jadi mungkin saja mereka bertarung di alam liar Tapi, bukti pertarungannya hampir tidak ada Admin pernah membaca sebuah artikel mengapa keduanya jarang bertemu Dan ternyata, penyebabnya adalah macan Dahan yang suka menghindar dari sekawanan Ajak Dapat disimpulkan, jika macan Dahan tidak berani menghadapi sekawanan Doll Tapi, bagaimana jika harus duel 1 vs 1 Sepertinya, jika by one, 60% untuk macan Dahan Karena mereka unggul dalam ukuran dan senjata Macan Dahan akan menyerang Ajak dengan cakaran dan gigitan Sementara Ajak akan melatini dengan gigitan dan gerakan maju mundur Jika satu macan Dahan diserang oleh sekawanan Doll Macan Dahan masih bisa selamat, darahnya dengan memanjat pohon Lestarikan hewan dan jangan mengadunya Video ini untuk hiburan dan tambahan informasi saja Semoga bermanfaat Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!